Intro Oke selamat malam sahabat gelight, sahabat belbis Kita jumpa kembali dalam belbis hari ini Hari Jumat 13 Juli 2018 Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Meriza Hendry Dari Stravish Management Bandung Dengan topik yang sangat-sangat menarik Yaitu tentang visi pamer sudah ada bersama kita sahabat gelight Sahabat belbis Selamat malam Pak Mer Selamat malam Kang Kujang Betul ya kita akan ngobrol masalah visi ya Pak Mer Pasti Kang Kujang Karena ini menjadi bagian dari sikap mental Kang Kujang Yang sudah kita bahas Terlalu minggu lalu Dengan Budiah kalau salah ingat Kang Kujang Yang Budiah owner dari JSC Kukis Sekarang kita lanjut dari dimensi-dimensi dari sikap mental kekak Kujang Oke silahkan Pak Mer Baik Kang Kujang Ini sahabat-sahabat belbis Sahabat-sahabat StradisTV Kalau bicara tentang belbis pasti ada sesuatu yang kita pelajari Karena memang konsepnya adalah belanja bisnis Nah kode pembelajarannya tidak berbeda Tidak dibaca luku tapi dengar Dan bahkan juga mendapatkan insight dari petanya-petanya sahabat-sahabat Nah kali ini kita tetap dalam krakas Kita fokuskan kepada penonton yang mindset atau sikap mental kekak Dan kali ini kita akan membahas satu dimensi Yaitu bagian daripada sikap mental Itu adalah visi Kita bicara raksi Tentu orang yang sudah tidak asing lagi Tapi yang kita sorotin adalah Sejauh mana seseorang itu memiliki visi pribadi gitu Visi pribadi dia terhadap bisnis yang akan dikembangkan Kalau bicara visi pasti bicara impian Impian dia jangan panjang Lalu kekuatannya sendiri Jadi pasti ada di batasi waktu Nah kali ini kita akan terbahas ini dengan salah satu pengusaha Interponusi Biasa bisnis kulineri Dan dia kalau pentingnya adalah binaan dari PKBL Pedaling Industri Saya ingin tahu ya lo Apa kabar Teh? Baik Alhamdulillah Makasih ya sudah hadir ya Oke pengusaha itu kuduh siap ya Harus siap Ketika diundang harus siap Harus siap dengan janji Alhamdulillah itu yang paling penting masalahnya Teh, bicara Tintin ini apa sih? Singkat Teh, apa sih Tintin Cik ini? Sebenarnya biasanya panjang Lebih kepada kepentingan pendidikan Tapi pendidikan itu bukan berarti pendidikan sekolah gitu Tapi lebih kepada proses perjalanan hidup Dan Tintin Cik ini adalah nama ibu saya Oke Sebenarnya memang gini Kuenya titis Kalau dengan bahasa Inggris Orang Sunda itu gak pasih banget Yaudah Tintin aja Tintin Lama-lama ini dengan ibu kita Udah kita dedikasikan untuk orang tua Apa sih visi Tateh? Ketika ingin mencoba bisnis itu apa? Impian Tateh ke depan Ketika mau mau Tahu saya tahunnya berapa? Tahun berapa yang mulanya? Awal 2012, akhir berproses 2012 mulai masuk, mulai berani melangkah Tapi masih, ya begitulah gitu Apa impian Tateh secara pribadi ingin berbisnis ini? Lebih kepada khususnya itu pendidikan ya Pendidikan, artinya? Maksudnya gini Saya ini Apa Tinggi Tinggi Punya pendidikan Tinggi Enggak Hanya saja kalau menurut saya Belajar itu tidak selalu harus formal Jadi orang-orang di sekitar saya pun perlu Edukasi Tapi intinya Sekolah secara Alam Oke Jadi langsung praktek ya Langsung praktek Oke Jadi misi-visinya lebih kepada pendidikan Apapun yang kita wariskan Kalau pendidikan itu sepanjang masa Gitu Nah, bagaimana implementasi duty dunci ini? Implementasi visi itu duty dunci Nah Kita itu tidak selalu mempekerjakan Apa namanya Pekerja itu bekerja Iya Kalau memang ingin belajar untuk bisa melakukan Hal yang sama dengan kemampuannya yang dimiliki gitu Kita tidak pernah melarang Oke Kalaupun misalkan Di saat mereka bekerja Lalu mereka jualan Enggak masalah Oke Itu sudah Minimal sudah terbius gitu Minimal sudah Kena virusnya Oke Nanti kalau misalkan Bu saya pengen seperti ini Ini memang sudah pernah di ciplak Bukan di ciplak Tapi lebih kepada Bu boleh saya bikin di rumah Boleh Oke Karena di saat kita bikin Dengan tangan kita Dan orang lain bikin Dengan tangannya Itu akan berbeda Pasti Hasilnya Terus tidak akan bisa sama Orang melakukan Penduplikasi yang pasar Jadi kenapa harus takut Oke Sekolah pun hasilnya kan beda-beda Ya itulah Ternyata pendidikan Iya Mas Ulim Kalau kan Kenjen ini Beliau adalah Binaan PKB Iya PKB itu apa sih Pak? PKB itu program Kementeraan Dan Binaan Gula Nah bagaimana hubungan PT LN? Nah hubungan PT LN itu PKB itu sebetulnya Berdiri tahun 1994 itu Itu dibentuk Untuk Mengembangkan Para UKM Iya Yang mereka permodalnya Itu susah mencari Kemudian Perbankan gak bisa Karena terbentur oleh Aturan Perbankan Perbankan ya Akhirnya Kita BUM itu Mendirikan Salah satunya Untuk membantu Para UKM PT LN itu Di mana sih? Nah Masa kan gak tahu ya Iya Pertanyaan 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 Di Bandung kan ya? Nah Masih di Bandung Pak PT LN itu sebetulnya Di Bandung itu udah Terkenal Atau mungkin Gak dikenal ya Kan jaman Orang anak melenial Nah Nah Abisnya Anak-anak melenial Itu harus tahu Teknologi Nah Pertanyaan Nah PT LN itu adalah Di bidangnya Teknologi Teknologi Yang terdepan Nah Nah Dalam bidang teknologinya Itu Pertahanan Ada Perkereta apian Ada Perhubungan Ada Terus Kesenjataan juga Ada Yaitu Taman tadi Nah Terus Solarcell Oke Nah Bahkan sekarang Kalati itu Kita juga ngerjakan Nah Di Palembang Sekarang diteruskan oleh Bapak Jokowi itu Oke Kalau ini gimana Apakah Binaan PKB LNPT LN itu Harus Hubungan dengan Biasanya IT Atau teknologi Nah Harapan kita Memang Ada hubungannya dengan IT Tapi Karena Dari Kementerian itu Tidak harus Berhubungan Iya Semua UKM Yang Bergerak di bidang Usaha Jasa Ya Industri Ya Perdagangan Atau bahkan Pertanahan dan Kedugunan Bisa Menjadi Boleh Oke Jadi Susah gak sih Sesuanya apa aja Perseratan itu Tidak memberikan dan Tidak susah Perseratan Untuk Administrasinya Nah Itu Ada KTP Harus ada KTP Tidak boleh KTP Orang lain Namanya KTP sendiri Kakak Ya Kalau Berkeluarga Ada Surat nikah Terus Ada Surat Berharga Yang dititipkan Terus Ada Tempat Usaha Ada Usahanya Itu yang penting Terus SKU Surat Usaha Tidak harus Sampai Kecamatan Sampai Turah Tidak Sudah cukup Tidak Pulauannya dibuka Semuanya Teh Apa yang Tete dapatkan Seolah ini Banyak sih Satu aja Pulauan pasal Dipukakan Saya target Dengan Whatsapp yang masuk Eh saya pesen Bagaimana Ya Tau-taunya Tau-taunya Dari Terus Mengenai Masalah Perjalanan Usaha Dipengokin Dibiarin Dan dikasih dibiarin Tapi lebih kepada Diteknokin Sejauh Dan itu sesuai Gak dengan visi Sesuai Sangat Karena Perjalanan saya ke depan itu Persisnya Di bulan September Saya akan dalam sana Kelar karya Untuk anak-anak Yang sifatnya Saya nanti akan Bintangkan Bagi sponsor Maksudnya Sponsor disini Bukan berarti ngasih Tapi lebih kepada Menternan Sejauh mana Yang sudah Gendisi Pendampingan Lakukan untuk Pemula-pemula Oke Jadi Indah dengan visi Baik sahabat-sahabat Sekalian Kalau bicara PKM Kayak gini lah Jadi Yang paling kuat Dimiliki Visi 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 Untuk pendidikan Untuk sosial Semoga Sukses Terus Sukses Terus Kembali Sahabat Belbis Menarik Apa yang tadi Sudah disampaikan oleh Pak Nerissa Henry Pak Sugeng Sudah Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Inspirasi bagi Kita semua Bagaimana Kita bisa memulai usaha Dan terus sukses ya Pernah Kita akan semua kembali di Belbis mendatang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati